Intro Kawasan Sungai Andai Banjarmasin Utara pertumbuhan penduduknya sangatlah luar biasa sehingga memiliki tuntutan sebuah pelayanan kesehatan yang baik. DPR Dewan Pemerintah Kota Banjarmasin pun merespon keinginan warga tersebut. Puskesma Sungai Andai akan dibangun tahun ini karena anggarannya kadang masuk dalam reko fusing. Kawasan Sungai Andai Banjarmasin Utara pertumbuhan penduduknya sangatlah luar biasa sehingga memiliki tuntutan sebuah pelayanan kesehatan yang baik. DPR Dewan Pemerintah Kota Banjarmasin pun merespon keinginan warga tersebut sehingga disiapkan lelahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi di jalan kayu manis Sungai Andai Banjarmasin Utara. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim, ST, Wai Takwani Prima TV Jelang Kamarian Senin 21 Juni 2021 memadahkan Puskesmas Sungai Andai akan dibangun tahun ini karena anggarannya kadang masuk dalam reko fusing. Menurut habar yang didapat dari Dinas Kesehatan, ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, proyek pembangunan Puskesmas Sungai Andai ini sudah dilelang sehingga siap untuk dikerjakan dengan pagu anggaran sekitar 7 miliar rupiah. Zainal Hakim menyatakan Puskesmas adalah salah satu kebutuhan warga, bahkan sejak awal berdiri kawasan Sungai Andai. Warga belum menikmati pelayanan Puskesmas, maka sedus pantasnya warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Yang jelas, Puskesmas ini kan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dan sejak berdirinya Kelurahan Sungai Andai 10 tahun yang lalu, masyarakat di sana belum menikmati pelayanan Puskesmas ini. Dan kita berharap dengan pendirinya Puskesmas ini merupakan sudah tidak salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di ulasnya. Zainal Hakim berharap pembangunan Puskesmas ini kadang mengalami kendala wan bisa tuntung di akhir tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 mendatang dilanjutkan dengan penganggaran untuk perlengkapan wan perlataan kesehatannya, sehingga pelayanan kesehatannya sudah bisa didikmati. Terima kasih.